Melastarikan budaya Bali, Seketeruna Yawana Darma Santi Banjar Kauh Desa Ungasan menggelar lomba layang-layang yang dilaksanakan di lapangan Bantang Metiem, Pantai Melasti Ungasan. Lomba diikuti 500 peserta dari Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Dalam sambutannya Ketua Panitia Seketeruna Yawana Darma Santi Banjar Kauh Desa Ungasan, Kite Festival Putu Agus Wardike Yase mengatakan, untuk tahun ini lomba layang-layang diperlombakan antara lain, kata kategori remaja bebean dengan jumlah peserta 103 layangan, dan pecukan remaja 56 peserta. Sementara kategori dewasa, layangan bebean dengan jumlah peserta 209 layangan, pecukan 79 layangan, layangan janggan 39 layangan, dan layangan kreasi sebanyak 23 layangan. Ketua Seketeruna Yawana Darma Santi Madi Asti Kejaya mengatakan, lomba layang-layang yang rutin dilaksanakan ini mengambil tema, Kalah Menang Sing Dadi Masalah, Ni Penting Man Ngalih Demen, Timpal, Lan Ngelestarikan, Budaya Bali. Madi Asti Kejaya mengatakan, tujuan dilaksanakan lomba layang-layang ini untuk meningkatkan kembali semangat dan minat generasi muda, untuk bermain layang-layang. Ia juga berharap layang-layang tradisional Bali selalu lestari, dan lebih banyak permunculan rari angon-rari angon baru, yang akan meneruskan layangan-layangan tradisional Bali. State Cat Festival Ungasan tahun 2016 ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan di Seketeruna Yawana Darma Santi, Banjar Kao Besok Ungasan, untuk melestarikan salah satu kebudayaan Bali, yaitu layang-layang tradisional Bali. Ada pun maksud dan tujuan daripada diadakannya festival ini, yaitu untuk meningkatkan kembali semangat dan minat generasi muda untuk bermain layang-layang. Harapan kami dari segenap panitia State Cat Festival 2016 ini, semoga layang-layang tradisional Bali selalu ajak, dan akan lebih banyak lagi bermunculan para rari angon-rari angon baru, yang akan meneruskan layang-layang tradisional Bali ini. Kelian Banjar Kao Desa Ungasan Madesedro juga mengatakan, lomba ini segaligus memperkenalkan lebih luas lagi Desa Ungasan. Terlebih, Desa Ungasan akan mengembangkan Pantai Melasti menjadi obyek wisata. Bawasannya inilah desa kami. Kami ingin nantinya Ungasan juga dikenal oleh sebagian masyarakat kita yang ada di Badung Utara dan di seluruh Bali. Dengan penyelenggaraan layang-layang di Desa Ungasan, kita berharap Ungasan ini nantinya akan menjadi sebuah desa yang dikenal. Apalagi kita akan mengembangkan Pantai Melasti. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan festival ini, semakin banyak rekan-rekan kita yang hadir ke Desa Ungasan, mengenal Desa Ungasan, mengenal Pantai Melasti dan budaya-budaya yang ada di Ungasan. Dalam lomba ini diperbutkan uang tunai, tropi dan piagam. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR di Provinsi Bali, Wayan Diesel Astawo menyerahkan sumbangan sebesar 2,5 juta rupiah kepada Panitia Lomba. Saputra Balik.